Bagaimana kedudukan istri dalam hubungan berumah tangga, karena saya pernah dengar cerita kalau dosa dari seorang perempuan yang menikah itu akan berpindah dari orang tua ke suaminya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini juga soal hubungan istri suami dalam pernikahan, soal bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam, ini isu-isu yang kerap disalahpahami. Dan ada juga di buku ini, tetap jualan. Oke silahkan Amin. Jadi begini, laki dan perempuan itu kedudukannya sama, tetapi dalam satu organisasi apapun, organisasi kecil dalam rumah tangga atau organisasi besar, diperlukan ada pimpinan. Ya kan? Pimpinan ini siapa yang paling wajar? Saya mau ambil satu dari sekian banyak pertimbangan. Istri atau perempuan itu mengalami menstruasi. Kalau dia mengalami menstruasi, ada enggak ketidakseimbangan dalam emosi? Ya kan? Bagaimana jadinya suatu rumah tangga yang dipimpin oleh seorang yang tidak seimbang emosinya selama setiap bulan bisa sampai 14 hari? Siapa yang lebih wajar memimpin? Ya kan? Yang kedua, suami itu berkewajiban, berkewajiban membelanjai kebutuhan istri dan anak-anaknya, perempuan tidak berkewajiban. Jadi Anda dapat, ini dapat, apa namanya, imbalan dari kerjaan. Itu buat Anda sendiri, makan, minum harus ditanggung oleh suami. Gaji boleh dibelanjain sis. Boleh. Ini hukum, ini hukum. Jadi siapa yang lebih wajar untuk memimpin? Suami. Tetapi sekali lagi saya ingin berkata kehidupan rumah tangga itu kerjasama. Ketika suami berkekurangan dibantu. Ketika istri membutuhkan dibantu. Karena itu suami yang baik yang ikut cuci piring. Ya kan? Suami yang baik yang ikut membersihkan rumah.